Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya disini si kf link nah di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang CCTV atau lebih tepatnya yaitu bagaimana cara menginstalasi dari awal pemasangan CCTV sampai eh bisa tampil di monitor Oke saya perlihatkan langsung di sini ya oke ini aksesorisnya yang harus kita instalasi atau kita pasang lebih saya contohkan seperti ini nantinya jadi ini yang jack DC masuk ke kabel forward dan yang aksesoris satunya lagi untuk ke kameranya Oke seperti ini ini sebagai contoh simpel ya untuk detailnya langsung saja saksikan videonya sampai habis oke teman-temanku dan sahabatku semuanya semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan riskinya dan selalu dilancarkan risik diselalu lancarkan usahanya Amin Amin Nyerbal Alamin Oke kabar sudah kita buka dari plastiknya sekarang waktunya kita akan melakukan instalasi persiapkan dulu aksesoris yang tadi kita pasang kita contohkan pertama di awal tadi Oke kita buka ya untuk yang satunya untuk jack DC nya tinggal dibuka pakai obeng ya untuk di pecapit plus dan minusnya Oke terlebih dahulu kita belah dua kabelnya yaitu ke untuk kamera kamera dan kabel power kameranya oke kita kupas terlebih dahulu yang besar biar pas ya biar kita enggak potong kita ukur dulu lah dan kita ukur ya buat sampai sini oke oke kita ukur sampai sana oke setelah kita tahu ukurannya lalu kita kupas sampai ya hati-hati jangan terlalu dalam biar cuma kulitnya aja yang kita buang kalau seragutnya biarkan saja sebagai apa ya sebagai grounding lah istilahnya Oke untuk seragutnya kita tarik ke bawah kita pecah-pecah dulu lah kita tarik bawah ya biar pas pemasangan aksesorisnya itu untuk kameranya itu biar kuat ya enggak mudah lepas oke seragut sama foilnya atau pembungkusnya itu kita tarik bawah oke setelah rapi kulit yang di tengah kita buka kita buka juga ya kita kupas sampai kelihatan tembaga yang yang apa ya yang kecil berwarna ku berwarna kuning tembaganya pokoknya kita kupas plastiknya yang lumayan tebal atau kulitnya yang lumayan oke setelah terlepas selanjutnya pemasangan aksesoris atau konektor ke kamera kita pasang ya lalu kita pasang terlebih dahulu sebelum kita masukkan kita belum kita eh putar sebelum kita putar yang sambungannya tadi ya ya kita masukkan dulu yang satunya silahnya ini eh apa namanya ya penguncinya ya ya penguncinya ya masukkan secara kuat ya biar biar apa ya biar tahan atau biar kuat ya dan selanjutnya kita masukkan untuk poncongnya oke usahakan di apa namanya dipetar dengan kuat biar nggak gampang gampang lepas Oke seperti ini ya kita coba tarik-tarik Oke sudah lumayan kuat ya setelah kita coba tarik-tarik sudah lumayan nggak kok copot dan selanjutnya pengupasan untuk kabel powernya kulit kabel powernya untuk yang ke jet DC nya ya untuk kecolokan listrik ya seperti itu ya oke kelihatan dua serabut yaitu hitam dan merah itu yang merah menandakan untuk yang kelas dan yang kita menandakan untuk yang minus selanjutnya kita kupas kulit yang merah dan yang hitam untuk kita masukkan ke kabel jet DC nya oke setelah kita kupas dan selanjutnya kita memasang apa namanya colokan atau cek DC atau jet power ya kita buka terlebih dahulu menekan obeng nggak bisa yang besar kita pakai yang kecil ya yang bisa masuk selalu perhatikan simbol yang dijak disini atau perhatikan simbol plus dan minus jangan sampai terbalik ya yang plus berwarna merah dan yang hitam berwarna yang yang hitam menuju ke minus simbol minus V selalu perhatikan untuk untuk listriknya biar nggak kebalik kalau kebalik menjadi shot dan mungkin akan merusak kamera kalian jadi bener-bener hati-hati dan bener-bener diperhatikan untuk simbol plus dan minus nya ingat ya yang warna merah untuk yang plus dan yang hitam untuk yang minus oke kita colokkan satu persatu atau langsung dua-duanya bisa oke setelah seperti ini kita kunci ya menggunakan obeng oke usahakan yang kuat ya jangan terlalu kuat nanti rusak untuk jet DC nya oke ini sudah jadi untuk kamera dan kabel powernya selanjutnya kita akan mencoba selanjutnya kita akan colok kameranya ya kita coba ya Oke saya ambil kameranya saya colok di sana di kamera konektor kameranya ada penguncian tinggal kalian masukkan dan kalian putar sedikit dan kalau untuk kabel jack powernya tinggal kalian colok nah seperti ini ya selanjutnya kita ke power supply atau sumber listriknya oke ini sebelah sudah saya pasang ya biar nggak panjang videonya jadi saya jadikan terlebih dahulu dan sekarang tinggal pemasangan untuk kabel plus dan minusnya di jaringan power supply yaitu disini menggunakan 12 pol 24 ampere ya jelas yang jaring ini enggak murni ya untuk ampere nya satu biar kalian tahu yang satu apa namanya power supply jaring ini bisa menghidupkan empat kamera dan satu DPR ya kalian bisa menambahkan sampai beberapa kamera karena memang ini kebutuhannya cuma empat kamera ya yang disini dan satu DPR jadi masih bisa kalian tambahkan untuk hidupkan yang lainnya di jaringan ini karena kalian lihat sendiri untuk ampere nya 24 ampere jadi kalau kita menggunakan modem bisa sampai 5 modem ini dia masih bisa dihidupkan oke seperti yang saya katakan pertama tadi selalu perhatikan simbol yang namanya plus dan minus dan di power jaringan ini di power jaring ini sudah ditempelkan atau dikasih tanda yaitu plus dan minusnya tinggal kalian perhatikan saja awas hati-hati dalam pemasangan jangan sampai terbalik biar enggak terjadi yang tidak diinginkan terlihat sendiri ya yang power masuk ke power supply dan konektor untuk kameranya yang satu ini masuk ke di VR nantinya ya oke kalian lihat di sini itu simbolnya untuk minus dan plusnya di daftar jaring ini terus selanjutnya kita akan memasang disini untuk power AC nya itu bebas yang enggak ada plus minusnya untuk power AC tinggal kalian cari cok atau kalian membuat sendiri karena disini saya menggunakan cok yang sudah di satu paket ya satu paket di CCTV ini tinggal saya kupas dengan saya kupas lalu saya pasang Oke ini ya untuk kabel powernya yaitu untuk yang ke PLN atau AC ya Oke saya kupas terlebih dahulu ingat di sini enggak ada minus dan plusnya ya bebas kalian sambung yang penting jangan kalian satukan kalau selalu kalian satukan maka tidak akan bisa menyala kalau kalian satukan di coknya itu mati seakan konslet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke selanjutnya pemasangan untuk kabel power AC nya Saya pikir untuk yang pemasangan ini semua teman-teman sudah bisa ya Jangan selalu ingat hati-hati dalam pemasangan untuk yang plus dan minus nya Tapi kalau untuk kabel power ini bebas ya Selanjutnya kita menuju ke pengetesan Oke disini saya sudah pasang ya untuk semuanya Tinggal kita pengetesan untuk kameranya disini kalian lihat yang hitam yaitu DPR nya yang dimana yang colokan yang dari yang masuk ke power supply satu dan yang masuk ke DPR satu yang menuju ke kasus kamera CCTV nya Oke kalian lihat disini dan kita lihat untuk monitor apakah sudah sudah nampil ya jadi ketika kalian menghidupkan DPR otomatis dan kalian mencolokkan di kameranya otomatis nanti langsung muncul di monitor nya Oke karena disini saya menggunakan satu CCTV maka di monitor akan muncul satu kamera ya Oke seperti yang kalian lihat disini Nah ini hasil dari kameranya lupa yang jernih dan semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-temanku yang memasang CCTV di rumah atau tempat kerja sekian dulu dari saya salam sukses semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Till next time